Sampai sekalian mungkin saya minta izin, Mas Roy saya minta izin ini mafia gedangnya saya liput dulu ya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya pastinya masih di CCK NyamuncarTV Jalan-Jalan Kang. Nah di kesempatan malam hari ini pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak jalan-jalan untuk menuju ke salah satu tempat atau mendatangi salah satu tempat atau penjual yang belakangan ini camilan ini atau makanan ini, makanan milenial ini sangat begitu viral. Dan makanan ini sih sebenarnya awal-awalnya adanya sih Surabaya, tapi saking begitu viralnya dan buminya ternyata di Banyuwangi pun juga ada dan tepatnya ini di kawasan Muncar di daerah Timboroja, tepatnya di Jalan Sepanjang Jalan Barapir Jaya. Nah di situ itu ada makanan yang sangat begitu viral yaitu mungkin bagi pemirsa Jalan-Jalan Kang khususnya anak-anak milenial itu tidak asing lagi dengan salah satu makanan ini yaitu ada mafia gedang. Nah tau kan, mafia gedang itu biasanya kalau kita melihat di sosmed atau di TikTok itu kan sangat begitu bumi sekali, viral sekali dan itu adanya hanya di Surabaya. Tapi ternyata di Muncar ini ada salah satu atau mungkin bisa diboleh ada cabangnya ada di sini juga, salah satu yang berjualan mafia gedang itu. Nah seperti apa, biar pemirsa Jalan-Jalan yang tidak penasaran mau saya ajak ke sana, tetap ikuti perjalanan saya di JJKNyaMuncaTV Jalan-Jalan Kang. Kemong Kang. Oke pemirsa kali ini saya sudah ada, tepatnya ini di depan boleh dibilang outlet ya, outlet dari makanan yang sangat viral itu yaitu mafia gedang. Dan di sebelah saya juga sudah ada masnya yang mungkin yang jaga atau mungkin ini yang salah satu yang punya ataupun yang jaga. Selamat malam mas. Ya selamat malam. Kalau boleh tahu dengan mas siapa ini? Mas Adnan. Mas Adnan. Mas Adnan. Kalau boleh tahu sudah lama ini berjualan mafia gedang ini. Masih satu bulan. Masih satu bulan. Mas kan boleh tahu mafia gedang ini kalau saya lihat sepertinya kan ini sebenarnya awal-awalnya tenarnya atau virannya kan di TikTok. Ini sebenarnya awal mulanya asalnya dari mana sih mas mafia gedang? Asalnya dari Surabaya mas. Dari Surabaya. Memang dari awal memang usaha langsung usaha makanan yang dia terbuat dari pisang gitu ya? Oke pisang jembat. Terus masnya sendiri berarti asli Surabaya enggak? Enggak asli muncar. Asli muncar. Terus kok bisa mengikuti ikutan berjualan mafia gedang ini ceritanya awalnya gimana mas? Awalnya kan jalan-jalan di genteng itu ada mafia gedang. Tapi itu kok rame gitu. Terus tiba-tiba lihat di TikTok kok ternyata ini franchise gitu. Yaudah scroll-scroll langsung klik. Kan itu langsung tanya-tanya tim franchise-nya mafia gedang langsung ikut. Oh langsung ikut gitu. Berarti masnya ini awal-awalnya juga ngelihat-lihat ya. Cuma ingin tertarik juga. Ingin ikut usaha atau berjualan gitu. Terus untuk persaratannya dari awal untuk jualannya itu gimana mas? Ya persaratannya cuma modal aja. Modal aja ya? Berarti ini tapi modal terus semua terus dapat ini semua ya? Ya semuanya dapat lengkap tinggal jualan aja. Tinggal jualan aja. Terus untuk bahan-bahannya juga dari sana juga gitu. Bahan-bahannya dari sana. Jadi misalnya kita kehabisan bahan terus kita mau beli sendiri di sini tuh gak bisa ya? Gak bisa. Halus ngambil darinya dari sana. Nah pembikiran ternyata memang masnya ini ternyata memang bukan asli Surabaya sih. Masnya ini memang katanya masnya tadi apa itu mafia gedang ini memang juga mengajak kita untuk kerjasama gitu. Intinya ya mas kita kasih modal terus nanti kita dikasih semua bahan juga semua alat-alat yang seperti yang sekarang ini. Terus mas biasanya ini berarti makan masih satu bulan tapi sudah banyak yang kenal kesini ya mas ya? Banyak sudah. Biasanya itu ramenya dari jam berapa gitu? Masnya bukannya dari jam berapa? Bukannya dari jam 3 sampai jam 10 malam. Dari jam 3 sampai jam 10 malam. Biasanya rame-ramenya itu jam berapa mas? Gak tentu mas kadang sorenya rame gitu kadang seperti. Oh terus mafia gedang ini sendiri mas ini memang khusus berarti spesial makanan yang diterbuat dari pisang ya? Berarti banyak sekali varian rasanya. Ada berapa menu di sini? Banyak mas ini. Oh ini ini ya ya. Ada 14 menu. Nah pemirsa ternyata mafia gedang ini di sini tuh banyak sekali varian rasanya. Banyak macemnya ada 14 ini ya kayaknya ya misalnya. Dan harganya pun di sini juga sudah tertera mulai dari harga 20 ribu sampai 23. Nah dan varian rasanya itu ada Yakuza, ada Oreo Escobar, ada King Latina. Banyak banget ada Alpucino, Alpacino kayak gitu. Avela Betran pokoknya bener-bener varian rasa yang sekiranya mungkin ini bagi masyarakat awam kayaknya memang asing ya. Kan biasanya kita melihatnya atau menjumpainya itu makanan pisang itu ya cuma pisang goreng. Terus ada kayak sepertinya kayak apa ya namanya Nogosari. Tapi ternyata ini namanya memang bener-bener unik. Bener-bener namanya itu nama-nama ala-ala kita yang seboleh dibilang kebarat-baratan dikit ya. Karena memang bener-bener viral menjajanan mafia gedang ini. Dan ini pun kalau dilihat dari segi nama dan segi gambarnya memang mungkin sangat luar biasa rasanya. Oke mas kalau gitu sambil nanti kita sambung lagi ngobrolnya saya bolehlah pesen ya salah satu yang bestsellernya. Bestsellernya biasanya apa mas? Yang bestseller ini mas. Oh yang bestsellernya ini. Itu semua rasa. Oh ini semua rasa apa yang namanya? Miguel Angel. Oh Miguel Angel. Nah pemirsa saya sekarang disini mencoba daripada saya itu bingung-bingung karena banyak banget menunya atau farasanya. Saya disini mencoba untuk apa itu namanya pesen yang bestsellernya. Katanya masnya bestsellernya ini semua rasa ada disini. Untuk itu saya pesen dulu boleh dibuatkan ya mas. Oke pemirsa tetap ikuti perjalanan saya di kesempatan malam hari ini. Masih di JJKnya MoncarTV Jalan-Jalan Kang Kremona. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pemirsa kali ini pesenan saya mafia gedang sudah jadi. Dan ini tadi saya pesennya itu yang bestseller. Tadi apa namanya mas? Miguel Angel. Miguel Angel. Nah ini adalah bestsellernya dan ini harganya itu Rp25.000. Karena kenapa saya pesennya bestseller? Karena semua rasanya itu disini itu ada. Jadi kalau saya pesennya satu-satu ras semua menu itu kayaknya kebanyakan daripada ini lebih simpelnya ini. Ayo mas. Ini kan biasanya juga orang kebanyakan kan pesennya itu pastikan kayak ya ini dipakai gini ya. Ini pemirsa sebentar mas ini. Ini tampilannya. Ya ini cantik banget ya. Ini semua rasanya itu ada disini. Ini bestsellernya. Dan ini harganya sih Rp25.000. Dan kotakannya sih bagus sekali. Ini ya. Nah. Mafia gedang. Oke mas sebelum saya mencoba Mafia gedang ini. Masnya juga disini tuh ngelayani ini juga ya online gitu ya. Iya dari-dari online. Selama jualan disini sudah ada apa belum yang online gitu mas? Sudah banyak. Terus untuk jasarnya masnya mengantar sendiri apa masnya? Mengantar sendiri. Kadang ada joker gitu. Oh iya iya. Coba sekarang mau saya coba ya mas ya. Ini Mafia gedang ini. Yang apa itu namun bestsellernya. Coba ini memiksa. Ini sih bener-bener enak banget. Mafia gedang ini. Dan yang kuning tadi itu apa mas? Kalau misal kita pesennya sendiri namanya rasa apa itu yang saya makan tadi? Rasanya King Latina. Oh King Latina. Yang saya makan tadi itu namanya warna kuning itu King Latina. Ini bener-bener enak banget. Gimana ya? Kalau biasanya sih kita menikmati pisang itu kayak pisang goreng aja. Tapi ini memang karena ada rasanya. Jadi rasanya tuh beda dan enak-enak. Bener-bener enak banget. Mas ini kan saya denger-denger tuh katanya yang punya mafia gedang itu namanya Mas Roy. Bisa nggak sih Mas? Misal saya ketemu sama Mas Roy gitu. Bisa Mas. Kalau nanti biayanya kan ada yang opening. Sambil sekalian mungkin saya minta izin Mas Roy. Saya minta izin ini. Mafia gedangnya saya liput dulu ya. Mohon izin Mas Roy ya. Siapa tau Mas Roy melihat saya. Tapi bener-bener enak banget loh Mas Roy ya. Siapa tau nanti lain waktu kita bisa ketemu juga. Nah sekarang akan coba lagi ya Mas. Bermisir ya Mas. Ini bener-bener luar biasa loh Misa. Jadi bagi pemisir jalan-jalankan. Jika penasaran dengan mafia gedang. Itu bisa doang kesini. Tepatnya ini di sepanjang jalan Berawijaya. Ini posisinya ada di timurnya kantor PLN atau di depannya cafe Sainindo. Di situ ada salah satu kayak outlet gitu. Ada tenda warna hitam. Ada tulisannya mafia gedang. Tepatnya di depan tuku ini. El Fani Gijau. Nah. Jadi makanan ini atau camilan ini memang bener-bener sangat milenial dan sangat viral. Belakangan ini bener-bener viral. Jadi daripada penasaran mumpung di muncar itu ada datang aja ke sini. Apalagi kan sekarang ini musim-musim ini ya mah piala dunia. Jadi sambil kita nonton piala dunia camilannya mafia gedang. Enak dong. Enak banget. Dan jangan lupa kalau kesini pesen itu cuma varian. Tapi daripada bingung langsung ada di sini bestsellernya ini. Rp25.000 sudah bisa menikmati semua rasa. Bener-bener enak banget. Mas kalau gitu makasih ya. Sudah berbagi cerita dengan kita di sini. Tapi saya mau bayar dulu. Oke pemirsa. Dibandingkan tadi perjalanan saya di program Jijikan Nyamuncat TV. Mendatangi makanan yang sangat milenial dan sangat viral. Yaitu mafia gedang. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya Jijikan Nyamuncat TV di episode selanjutnya. Dan pastinya nyamun bersama saya Kang Wayo. Jalan-jalan Kang. Kemon Kang. Terima kasih ya mas. Terima kasih banyak mas. Kembaliannya. Oke terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati